Bupati Cerbon mengunjungi rumah Nur Sibah, warga desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cerbon, yang tercatat sebagai keluarga miskin ekstrim. Bersama dengan Kepala Dinas Sosial, Camat, dan Kewu Desa Panembahan, Bupati ingin memastikan optimalisasi penanganan terhadap warga miskin. Saat meninjau rumah Nur Sibah, Bupati Imron tercengang karena kondisi rumah yang pengap dan miris karena diisi oleh dua kepala keluarga dengan lapan jiwa. Imron juga memastikan pemerintah Kabupaten Cerbon untuk gerak cepat melakukan intervensi agar keluarga Nur Sibah bisa terbebas dari status miskin ekstrim. Melihat rumah yang tidak layak dan tak dilengkapi jamban, Imron juga menawarkan bantuan rutilahu dan bantuan akses pendidikan untuk anak-anak. Pasalnya cucu Nur Sibah enggan untuk sekolah. Imron dan Kepala Dinas Sosial pun mengedukasi Nur Sibah agar mendukung anak-anaknya bersekolah. Rumah yang ditempatkan beberapa kepala keluarga. Maka kami mengunjungi, disini memang ternyata kita kelihatin. Maka kami bantu dari sembako ini. Dan kami akan mempunyai diprogramkan karena di dalam ini tidak punya lisi, tidak punya jamban. Kami akan membuatkan jamban. Disini ada tiga rumah. Yang sini rumahnya Pak Bupakar, ternyata disini juga tidak ada. Yang namanya Pak WC itu tidak ada. Sementara secara langsung, Imron memberikan bantuan sembako kepada tiga keluarga miskin di desa Panembahan yang diharapkan bisa meringankan beban ekonomi keluarga miskin. Instasi terkait juga didorong untuk bergerak cepat. Dengan merealisasikan bantuan rutin lahu dan membantu akses pendidikan. Pemerintah desa Panembahan juga diminta segera menyampaikan usulan kepada dina sosial untuk nantinya ditindaklanjuti melalui realisasi bantuan sosial. Muhammad Solihin, RCTV, Corbon.